Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat beraktifitas hari ini teman-teman Hari ini Dapur NK akan membuat Nugget pisang coklat Dalamnya seperti ini Ini lembek banget dalamnya Lembeknya ini lembek coklat Luarnya crispy dan juga crunchy Anda lihat teksturnya seperti ini Ini sangat cocok sekali untuk snack pok Untuk cempilan di rumah Dijual 1500an Untungnya banyak banget Coba diincipin dulu ya teman-teman ya Bismillahirrahmanirrahim Menak Yuk saksikan videonya sampai selesai Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Teman-teman untuk bahan pertama Disini saya pakai pisang kepo Bisa pakai pisang raja Bisa pakai pisang uli Bisa pisang apapun Yang penting harus manis ya Nanti untuk mendapatkan hasil yang maksimal Terus ini saya pakai tepung terigunya 100 gram Ini saya pakai tepung mayasena nya 50 gram Gulanya jika diperlukan Tapi saya kasih gula untuk jaga-jaga Ini saya pakai garam Garamnya 1 sendok teh Vanili bubuknya setengah sendok teh Dan baking powder double lightingnya Saya pakai 1 per 4 sendok teh Lalu untuk isiannya Untuk membuat dia nanti harganya agak mahal ya Kita kasih coklat yang murah saja Saya pakai merk Soro yang murah pokoknya Ini seperti ini kita cacat-cacat seperti ini Kecil-kecil begini ya Terus ini nanti untuk pelapis di luarnya Biar dia kurs dan bagus Dijual seribuan untuk gede banget Langsung saja saya pakai cuper Anda bisa pakai blender Anda bisa pakai garbu gitu ya Ini langsung kita masukkan ke cuper Ini pisangnya tadi saya pakai 10 ya Terus ini Nah seperti ini Nah kita cuper terlebih dahulu pisangnya Nah dia sudah lembut teman-teman Kalau sudah lembut seperti ini hasilnya Ini anda masukkan baking powder Vanili bubuk dan juga garam Saya kasih gula ya untuk biar manis 2 sendok makan Terus tepung terigu Dan ini tepung maizena Nah langsung kita cuper lagi Nah teman-teman kalau dia sudah rata Seperti ini hasilnya Ini karena dia agak lembek ya Kita mau bikin dia campuran dengan coklat Yang mana nanti coklat ini akan kita gobel Dengan si tepung panir Nah seperti ini Nah Kita cuper lagi Nah sudah Kalau sudah seperti ini Dia memang agak Agak apa namanya Kurang halus teman-teman Tapi nanti biar kalau dia kena minyak Dia kena panas Dia bisa meleleh di dalamnya Yuk masuk ke dalam proses berikutnya Nah langkah selanjutnya adalah Kita akan kukus Ini adonan Akan kita kukus Saya cari cetakan kotak seperti ini Saya kasih minyak dulu ya Ini sudah ada minyaknya Pokoknya dia harus sudah rata minyaknya Baru kita masukkan si adonan kita Jadi biar nanti ada Manis Manis dari coklat itu Nah ini jangan Jangan ditekan-tekan Ini kita cuma Meratakan kanan-kiri saja Sudah Nah kalau sudah seperti ini Ini siap untuk kita kukus Saya siapkan kukusan seperti ini Langsung saja Ini sudah mulai hangat-hangat kuku Akan kita Kukus teman-teman Selama kurang lebih 20 menit Nanti siap Kita angkat Dan kita masuk proses berikutnya Jangan lupa di subscribe teman-teman Supaya tidak tertinggalan Di abon dapur ayankah Terima kasih Saya tersekerja dukungan Semoga Anda selalu makin sukses Dan makin berkah Amin Setelah 20 menit Hasilnya akan seperti ini Wih Dia mumpluk banget Ini nanti akan kita diamkan dulu Baru kita potong-potong Kita masuk ke dalam proses berikutnya Anda lihat teman-teman Hasilnya seperti ini Ini masih panas Nah Wih Gede banget Tunggu kan Ini akan kita potong-potong Teman-teman Sesuai selera Anda Teman-teman Ini sudah dingin Sudah kita potong-potong Seperti ini hasilnya Kotak-kotak ada Coklat-coklatnya Terus ini saya siapkan Tepung terigunya 150 gram Saya kasih gulanya Ini 2 sendok makan Lalu saya kasih air Teman-teman Gunanya adalah ini Untuk mengikat Dari si nugget Pisang Yang Uh manis Enak teman-teman Ini eksperimen Dari keburayankah Jadi nuggetnya nanti ada Warna-warna hitam-hitam sedikit Hitam itu adalah warna Dari si coklat kita Yang membuat sensasinya itu Enak teman-teman Oke kalau sudah seperti ini Langsung kita ambil satu Tangan saya sudah bersih Cuci bersih ya Kita ambil lagi Nah diputar-putar Begini teman-teman Oke Kalau sudah Kita taruh di atas Ini Kita balur-balur Dengan si Tepung panir Nah Seperti ini Set Nah Nah putar-putar Begini saja Nah Oke Nah Hasilnya seperti ini teman-teman Kayak nugget- nugget gitu Nah ini siap untuk kita goreng Anda lanjutkan teman-teman Ke semua bagian Yang lain Shred Nah Langsung di Gubel-gubel Dengan tepung panir Gede banget loh Bagus Yuk anda teruskan sendiri Dengan api kecil teman-teman Ini anda goreng langsung Langlahan-lahan aja ya Apinya kecil Nah Kita goreng dulu Sampai benar-benar Luarnya bisa garing dan Crunch Dalam menggorengnya ya Ini hanya Hanya Sebentar saja Jangan terlalu lama Dan api yang sedang Ini sudah saya Bulat-balik berkali-kali Apinya sedang ya Jangan terlalu panas banget Dia sudah mulai kaku Seperti ini Luarnya sudah garing Seperti ini Siap untuk kita angkat Anda goreng untuk Bahan-bahan lain Yang belum kita goreng Nah Ini siap untuk kita plating Siap untuk kita jual 1500an Sampai jumpa di video selanjutnya Selamat menikmati